Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 makanya kita di dunia harus semangat semangat bahwa orientasi kita adalah wawih aja kok demi perempuan demi istri kita, di rumah api jalur ane buju di mobil api, jalur ane buju ditabungan aku, jalur ane buju gak tau nabung aku demi iqdat wisabilillah aku ditabungan aku, setiap saat ada perjuangan duit, rumah aku api kalau kamu santri, saya tak ulang aku mobil aku pakai, ada orang nilai, gak ada, habis disebut itu demi tujuh jari nabi, ya, ada yang kelakuan apa-apa demi orang itu orang itu orang selesai kan dujuh, harus ngelak ke demenan, tapi kan gak mungkin lah, aku nyontok namun setiap orang itu, maknanya apa? demenan, eman rainnya jika tiba-tiba saya jari, ya mungkin aja jenisnya menusok tapi kan sudah haram, sudah sudah haram ini penting kalau adorakan, makanya saya itu menganggap didunya itu penting sekali dikulauan itu dikulauan itu ini kan kesesawal, ini tanggal 29 sesok tanggal 30 pokoknya insyaallah mungkin sebelum jam 8, insyaallah selesai hadis 7 oke, selesai kata Siddhina Umar laula salasunla ahbabtu an'al haqqabil mauta andekan gak demi hal 3 saya sudah siap senang sekali saya mati tapi demi hal 3 ini saya mati itu gak senang pertama adalah saya masih asiru visadilillah saya di dunia ini karena berjalan berorientasi li'lai kalimatillah dua kata Siddhina Umar laula an'adu ajabhati suju dan li'la kedua adalah karena saya di dunia adalah sujud ini penting kalau dalam teori ilmu sufi ada seorang sufi yang bilang kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah dan diberi hak sujud saya milih sujud dan saya selalu berpikir seperti itu ketika seorang sufi saya ditanya kenapa anda milih sujud daripada masuk surga saya masuk surga adalah khadu nafsi karena saya ingin nangklawani widah dari makan enak-enak tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya saya manusia saya hamba butuh sujud ke Allah jika saya milih sujud karena itu bukti identitas saya sebagai hamba kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat kapok zakat kapok tangilan ibadah wes dada terus melebus warga jadi suarga ini kemungkinan Mustafa masuk merokok besar sekali karena dia masuk surga terus bosan sholat bosan zakat mereka kadang-kadang kiai sebagian kiai berapati alim kalau sujud warga benar rosa sholat rosa zakat rosa itikah bebas orang yang nyolor kabe sholat barang iya itu sarap itu sarap ibadah di kapok tapi ya kayak mau balik sama payu innalillahu innalillahi rojim itu jauh geman mereka rosa safati yuk jauh geman 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 kadang-kadang kita ini becudang gue masuk surga seneng apa keselan bosan keselan keselan muri walau tak laca babah muri jangan-jangan turunan sobo makanya apapun salah kita belum sebagai manusia salah saya agaknya tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim dan ngerti cara pandang orang-orang alim ternyata kalau dipikir gitu masuk surga aku cek isinya masuk surga kan kayak kayak terus dihuyakin kalau sholat kesel dengan poso kesel bareng masuk suarga dadang alhamdulillah bebas sholat enggak boleh kita seperti itu tapi kena kan lu suarga ya gelem tapi beborah gelem bukan sampai terus paham musik paham terus nasi orang paham pantas kejik terus kusuk dingung kalau di meredik kamu raih raih tua kamu kadang cek goblok dingung kamu 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 anak perang anak 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 tapi saya catatannya tidak omar itu tak bawa kemana mana itu tadi kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul kita punya uang ya untuk idad bisa kita ini kan sering hidup semuanya demi perempuan karena tadi misalnya dia makan untuk jalan buju dia mobil jalan bahkan saat kita cari pekerjaan tetap kenapa pekerjaan tetap ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup pekerjaan tetap ben bayu rabi gak rumah mewah ben buju seneng kamar mandi abih semua makanya kata nabi ada orang yang orientasi hijrahnya ilawahi warasuli nabi mengulang lagi hijrah itu ilawahi warasuli ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul ada orang yang orientasi hijrah itu untuk dunia mungkin dia inginnya mendapatkan itu atau hanya demi perempuan yang ingin dinekainya lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu misalnya orang di buju yang seneng banget untuk tidak mengalami itu itu kan terus di rumah apa tidak ada itu ganti mobil rakyat demi apa jadi semua pijakan hukum demi makhluk sitok sehingga tidak itu tidak itu itu sehingga ada barok karena apa dengan sehingga sehingga mampir kenapa dengan ratu kemobil itu demi boju berarti seperti mau mampir itu sama berarti boju dititik tekan selenggelar nah ini kalau ceritanya saya mau ngaji orang hal sampai saya menduk warga seneng berkos ini bebas sholat bebas itikah bebas tujuan suarga amin sehingga bebas dada bebas ini orang harus ngono ngono tapi tidak 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 makanya ada surga surga yang semoga kita masuk di kelas da'wah umfi ha subhanahu wa ta'iyyatuh umfi ha salam wa alhamdulillah i robbil alami saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah sehingga di zaman di dunia saya ingin jenengan sehingga subhanallah saat ini akhirat pun saya ingin jenengan makhluk jenengan suarga itu tetap subhanallah Allah di dunia di dunia meskipun meskipun saya yang menurut kadang-kadang yang ini yang yang ini yang ini saya paham langsung langsung saya ini ini saya harus tijat aja putih yang jari ini menebus warga untuk widadari bro, mau sejarahnya ketemu lah aslah gue gak tau dipikiran karena suatu mustafah paham gitu, terus gue semua ngomong tentunya, ayo bersenang sujud imamnya mustafallah rufin kalau sujud itu barangnya gak usah pilih-pilih karena kalau sholat itu jarang kurun imam orang itu terlalu sombong jadi kalau kelompok tertentu orang itu orang gila, makanya nabi nanti ngerti kan, api yang menjadi imam paling ahlim, paling ahli fakta, paling ahli kira, itu api tapi nabi nanti ngerti kan, selalu khulfa kulibarin, wafadjirin, bagian selalu khulfa mangkola lelah ilah ilah, orang sholat itu barang ceng, ceng, mampu mau ngelak, ceng anggar sholat yuk lalu ngiling-ngilingan sholat terus seleksi, seorang yang seorang yang fanatik imam ya sobat, kapan Qur'an tapi orang pekih, pekih tapi makanya makhluk terlalu bener ada orang sholat kecang, teman ini orang-orang yang sama ibadah orang-orang yang sama itu makmung rupin itu biasa itu Islam, Islam melalui itu orang itu yang berjuangan gak apa-apa, itu yang heroik gak apa-apa makmung yang sholat itu berbalik sehingga orang-orang yang rayakan sholat itu makmung yang orang-orang yang nak sholat pengeheran, sawangannya makmung tapi orang-orang imam juga hakikatnya sobat, tapi orang-orang yang mengharap mustafah dan rukuk tapi hakikatnya saya makmungkan di Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam jauh-jauh-jauh jauh-jauh jauh-jauh imam tidak ada membantian imam sujud jadi aku rukuk, itu aslinya anak mustafah, anak kajik nabi yang ngutus anak mustafah rukuk rukuk, jadi aku dipandu nabi cuma sama karena ini sama yang asli ini orang-orang hubungannya makam pun orang-orang tapi rasanya terus-terus terus biasa faham ya itu tenang, faham kalau kita dibanding nabi makmum, makmum, imam saya makmum, makmum, imam menggap perintah imam atau perintah yang di nabi cuma saya dengar Mustafa istilahnya makmum, kiai Mustafa jadi kiai dok, orang kaji jadi kak dok, orang kaji orang kaha, maksudnya Jawa? kak dok, maksudnya kak saja bahasa Jawa ini apa? orang kaha, orang apa? jadi saya tahu, saya mongkau dengan dunia ini, sangat senang kalau saya mati, saya kadang berada ibu swarku, saya kadang kehilangan momentum saya mencintai engkau, ya Allah saya berjuang demi engkau saya punya sentimen keagamaan demi engkau kalau kamu berada di swarku itu kadang mencintai itu adalah hak kita kita punya hak melalui widadari makannya enak kapan kamu memberi itu kepada Allah? nah, mungkau di dunia ini kita berjuang demi Allah berarti kita hidup demi Allah itu lebih keren berarti kita memberikan sesuatu untuk yang kita cinta hidup kita, ibadah kita semuanya melalui coro pulau keren ini semua coba sekarang semuanya tak berdiri sewarga koyok ngono mewai itu ukurannya diberikan kita ukurannya dengan reputasi kita di mana? di dunia berarti dunia itu penting sekali sampai merujukan akhirat itu merujuk nilai kita di dunia pokoknya menganggap dunia orang penting ya penting sekali karena pulau ini kurang senang kalau sufi-sufi bodoh kadang merupakan senang berlebihan ini suatu saat ada cerita gini ya lagi-lagi saya ingin tahu mas ada seorang sufi bodoh jadi di sini yang bodoh ya kalau saya ingin menarik jadi dia rasa-rasa salah biasa apa itu apa? orang itu mengkritik dunia dunia itu matahul burur anaknya itu fitnah anaknya itu maksial anaknya itu pokoknya dia ya khasnya orang sufi yang bodoh kalau cerita dunia itu hanya sisi negatif tempat fitnah tempat maksial tempat ini di pinggirnya Omar itu ada Zaid bin Subhano ada UB BNK UB BNK termasuk ahli Qur'an yang dipuji Rasulullah UB BNK itu diam saja ketika si lelaki tadi ngomel gitu diam saja Sikin Omar masih gojol gini Sikin Omar masuk pun keras gitu masih bisa gojol kan cung gue ngomong ilmu ke orang sopan ikiku sayiduna maksudnya ini nih tuan kita orang terbaik kita fill in mbok yang sopan ngomong ilmu terus orang tadi masih ngomel tentang elek dunia pun fitnah pun masyiat semacam-macam memang sisi dunia ada yang itu tentu kita sepatat orang si kecoboh ya kepleset ya kepleset akhirnya si sufi tadi menjawab apa salahnya dengan komentar saya Sayyidina Omar matur UB BNK UB BNK itu orang pertama yang imami traweh ketika si Sayyidina Omar mentradisikan apa itu kan yang ditunjuk jadi imam siapa UB BNK Umar makmum padahal Umar itu Abdullah bin UB pengurutan Abdullah sahabat wabubakar Umar tapi orang Rokabe Umar itu makmum UB anggap saya Mustafai UB UB Umar jadi biasa orang kalah pangkat makmum itu biasa tapi bisa UB apal Quran UB apal justru orang-orang justru mengenai cara orang Rokabe itu Mustafai Usengke tahlilan moco kuldu iya rapal kabe kok langsung just tolong puluh juga kuldu kan just tolong puluh akhirnya UB ngomong gini UB kamu itu diam bukankah pahala surga yang kayak gitu karena ibadah kamu di dunia bukankah rindu Allah sebegitu baik sebegitu yang kita cita-citakan juga karena amal kita di dunia semua balasan kamu nanti masuk surga dapat rindunya Allah semuanya juga berdasar amal kamu di dunia kenapa kamu gak bisa mencintai alam yang akan mengantar anda ke surga mengantar anda ke rindu Allah nanti dunia ini punya sisi fasilitas punya sisi positif yaitu menfasilitasi kita untuk mendapat rindu Allah subhanahu ada bumi tempat kita sujud kita punya uang untuk kita subhanahu nah subhanahu di buku judas sarana kita bisa ngamal untuk sabar misalnya subhanahu di buku pengeran ingin tetap ngamal dibikinlah buku judas dan saya sabar kamu meleguh ngamal orang subhanahu tapi itu sabar lo subhanahu kok sabar bisa terus ngamal apa jadi pengeran harus ngamal pintar ngerti ngamal itu bisa ngamal sudah kok lelah dinyai orang berkritik berkritik alhamdulillah coba kalau kita tidak ada yang ngritik tidak ada yang cangkamelek itu gajaran diantara gajaran sabar orang yang berkata berhak berkata berkata saya berkritik biar pundi-pundi amal sabar saya lebih banyak lo malah ngamal kiri bisa bisa sabar terus kiri sabar gamlebu kiri tata gamlebu kiri halim apal hadis tabah angel lelah jadi lebih gampang gak ngomong jadi semuanya ini dunia dan kiri kiri mulai ngaji kiri 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 tempat kita sujud tempat kita berbakti tempat kita menunungi agamanya Allah dari Allah Rasul suarga itu berbakti kamu bahasa kasar berbakti itu Allah sangking baiknya memberi kita bonus kalau kamu reputasinya baik masuk bagaimana mungkin lalu kamu mati surga terus kapok sholat kapok zakat kapok di kekang sekmu terus offer suar kelakuan kok elak ini surga itu dingetikan Allah tapi tetap orientasi kita dakwahum fiha subhanakallohumma watahiyyaduhum fiha salam tetap waakhir dakwahum tetap alhamdulillahirrobbil makanya saya punya wilidah ini subhanawah mil'al mizan wa muntahal ilm sama ya alhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilm bahwa keputusan kita pemikiran kita bahwa alhamdulillah itu adalah muntahal ilm klimak dari semua ilmu final dari semua ilmu adalah alhamdulillah makanya subhanawah mil'al mizan wa muntahal ilm terus wa maplah rito klimak dari kita rito puncak kita rito dan puncak alhamdulillah ya alhamdulillah wazhi natal harus ini paling papais terok nganteng papais aras alhamdulillah subhan kamu punya kalimat yang nanti jadi hiasan aras jadi kaligrafi ini aras subhanawah alhamdulillah tapi ini orang berbentuk kabir muntah suhan alhamdulillah malah darah ini kafir saya tahlil orang nol ini nganteng angol hiroy itu yang dia kadang subhanawah yang goblok yang tahlil di bilo-bilo orang hiroy orang isek orang mahab orang 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 cintanya yang rasanya yang darah yang dipitah yang goblok yang dipisah tidak goblok pulau-pulau pulau teng terus di ganteng aku pintar orang leh repah aku bodoh aku mau akhirnya zaman akhir zaman akhir zaman akhir akhir